Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang selalu kita rindukan syafa'atul utmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku semuanya Namun akan lebih baik jika Saudaraku semuanya berkenan untuk like, komen, dan share Serta subscribe kepada video yang akan kami sampaikan ini Semoga semua itu menjadi amal kebaikan Anda bersama Ada pun kali ini yang ingin kami bagi adalah dengan judul Cukup baca satu kali Doa mustajab ini Asal ajak, rezeki datang tanpa batas dan hutang cepat lunas Di dalam Al-Quranul Karim Ada dua ayat yang sangat mustajab Bila diamalkan ajak Bisa mendatangkan rezeki tak terbatas bagi pengamalnya Hal itu merupakan salah satu dari sekian Banyaknya keutamaan membaca kitab suci Al-Quran Lantas dimanakah Ayat yang mustajab itu Yaitu terletak di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26 dan 27 Pada hakikatnya Konsep rezeki di dalam Islam itu Bukan hanya harta benda yang melimpah Tetapi segala sesuatu yang berubah kebaikan Seperti kesehatan Umur yang panjang Keimanan Keislaman Ketakwaan Semua itu adalah rezeki Rezeki merupakan anugerah dari Allah SWT Ala untuk semua makhluk hidup Agar bisa hidup dengan tenang Dengan harta benda yang dimiliki Yang cukup Manusia juga bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi Seperti Berhaji Berungroh Berzakat Berinfak Dan ibadah yang lainnya Lantas seperti apa Bunyi dari ayat Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 26 dan 27 itu Bunyinya adalah Demikian A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kurillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha' Watumzi'ul mulka bimman tasha' Watu'izzu mantasha' Watu'izzu mantasha' Bia'izzu mantasha' Bi'atikal khu'iyr Inna ka'ala kulli sya'in kutir Tuliju l-layna bin nahari Watu'izzu naharu fil nayli Watu'izzu l-khayya minal ma'yidi Watu'izzu l-ma'yida minal khayyi Watu'izzu mantasha'u biwayri khisab Itulah Ayat 27 Dari Surat Al-Imran Lantas bagaimanakah cara Mengerjakannya Cara mengerjakannya Adalah Dua ayat tersebut Cukup Dibaca satu kali Asal dengan Ajak setelah Surat Wardu Lima Waktu Ada yang terbaik Jika Anda sedang mengalami masalah Dan ingin Menyelesaikan masalah Dengan bantuan Allah Anda bisa Membaca Rutin Seratus kali Setiap Hari Jadi Anda Bisa membaca Seratus kali Setiap hari Jika Anda Ingin Masalah Yang ringan Seperti Masalah Keuangan Dan sebagainya Cukup Dibaca Satu kali Asal ajak Setiap Selesai Surat Wardu Berarti Sehari Semalam Cukup Lima Kali Semoga Yang kami Sampaikan Ini Membawa Keberkahan Bagi Kehidupan Kita Dan Allah Akan Semakin Memberikan Berkah Hidup Kita Sehingga Hidup Kita Semakin Lama Bertambah Menjadi Lebih Baik Lagi Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Atau Kekhilapan Kami Mohon Maaf Yang Setulus Tulusnya Akhir Alkalam Bilahi Taufid Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh